Intro Pihak gedung tidak memperbolehkan untuk menaiki gondola karena alasan keamanan Dan pihak gedung mengatakan bahwa hanya orang yang bersertifikat yang boleh menaiki gondola Bukan berarti saya mundur untuk gak ngelamar dia Oke sampai ketemu besok ya Terima kasih lho masyarakat Siap Hari H pun tiba, skenario yang akan dilakukan adalah Akan ada tim yang kura-kura membuat company profile dengan Mbak Anggi sebagai model Bikin company profile lah, seperti itu ya Bikin company profile, kita butuh activity Mbak Anggi Lagi kerja, terus lagi nge-brief anak buahnya Sampai nanti kita masuk ke editing Kita bawa deh untuk keliling di 27 Sementara itu di lantai 27, Mbak Anggi diajak berputar-putar kantor untuk mengalihkan perhatian dari mejanya Karena tim sedang memasang properti di jendela sebagai pengganti gondola Kameranya biar dari sana juga dari depan Apa itu? Apaan? Apa sih itu? Itu Dari awal, dari depan Coba baca dari Apa sih itu, dari situ Ada orang yang ingin menepati janji siapa punya janji sama gue Dia bilang kamu itu penamping hidup harapannya Dia bilang kamu itu sahabat terbaiknya Dia bilang kamu punya mahal hidupnya Dan dia sedang menemukan nanti 28 Kalau mau jujur Kayak melayang Kayak kaki saya itu dua-duanya gak nyentuh tanah Berdiri di ujung sendiri Yang lain udah teriak-teriak Saya sempat ingat Sempat ngeliat ke pelanjut Saya berdoa sama Tuhan Minta bantuan Kekuatan untuk menyampaikan apa yang saya ingin sampai Ini gak mengada-ngada Saya sempat mau nanti sinar mata Itu ada lagunya background Lagunya favoritnya dia itu Itu gak kepikiran apa yang saya mau ucapin Pokoknya biar gimana caranya saya gak jatuh aja Kan gak lucu Kan gak lucu Terima kasih. 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 Aku pengen memutihkan ke kamu kalau sebenarnya aku care dan sayang sama kamu. Aku ingin ngorbanin waktu aku buat kamu untuk supaya kamu sadar kalau aku itu benar-benar melakukan ini buat kamu. Kerja juga buat kamu. Hal kedua, kamu selalu bilang ke aku kalau di kantor net di atasnya ada taman, ada garden dan bagus katanya. Dan aku belum pernah ada kesempatan ada kesempatan ada kesempatan ada kesempatan naik kesini untuk melihat garden ini. Kamu selalu bilang kamu sebagai arsitek harus lihat tamannya. sekarang aku ingin melihat taman ini dengan saya ingin melihat taman ini dengan sendiri bersama kamu dan teman-teman. Selain itu juga aku pengen kasih surprise yang lebih besar ke kamu. Aku bilang ke kamu, aku pengen kasih surprise. Guys, inilah salah satu bagian dari surprise. Satu lagi yang terakhir yang mungkin sangat penting. Kamu selalu bilang, kamu selalu bilang kalau ditanya gimana sih proposnya? Oh kita sih selalu gak pernah ada propos, gak pernah ada kesempatan karena bertemunya kita pun sedikit berbeda. Aku selalu ingat, kita sih gak pakai pacaran-pacaran lagi langsung nikah kali ya. Jadi kayaknya agak-agak pembuktian dariku, sementara momen propos itu penting banget untuk menyatakan isi hatiku ke kamu. Oleh karena itu ya, sekarang karena momen itu penting demi kamu, aku ikhlas malu di depan teman-teman dan dunia. Anggi Anandatia, Anggi Anandatia, Apakah kamu berkahwin aku? Aku akan melakukan itu sekali lagi untuk tanya kamu pertanyaan-tanya yang sama. Apakah kamu berkahwin aku? Tentu aku berkahwin. wok Cinta itu sempurna Ketika kita menemukan seseorang tempat untuk hidup kita Tanya di melamar Satu, dua, tiga Selamat, lancar ya Sampai nanti Terima kasih Selamat, lancar Andre, terima kasih ya Surprisenya Aku benar-benar gak nyangka Kamu mau melakukan ini untuk aku Di depan semua orang Gak perlu berpikir dua kali Untuk menjawab I do Karena untuk aku, kamu adalah jawaban dari doa-doaku Hadiah terindah dari Allah untuk aku Tapi dekat kita punya hubungan Tapi tidak ada komitmen gitu Tidak ada pacaran Mas Dias aja yang kesana sendiri Gimana Mas Dias yang bikin videonya Kamu disitu saya kecewa Karena tim tidak bisa ikut untuk membantu saya membuat video Yang benar-benar ku inginkan Ternyata kau untuk selalu di sini Ada untukku Maka kau untuk menjadi pilihanku Menjadi yang terakhir